Polisi memberi teguran dan impawan kepada para pelanggar lalu lintas yang dijumpai dalam operasi keselamatan Kapuas 2024 di Kabupaten Landak. Para pelanggar yang masih dijumpai diantaranya tidak menggunakan helm, kendaraan yang tidak lengkap, termasuk penggunaan sabuk keselamatan. Personel Satlantas Polres Landak memeriksa para pengguna jalan dalam operasi keselamatan Kapuas 2024 di Kecamatan Ngabang. Para pengguna jalan yang ditemukan melanggar lalu lintas diberi teguran serta impawan oleh petugas. Kanit Regeden Satlantas Polres Landak, Ibda Inyoman Astika mengatakan, Sebagian besar pelanggaran yang masih dijumpai diantaranya tidak menggunakan helm, pelanggaran kelengkapan kendaraan, hingga tak menggunakan sabuk keselamatan pada para penggundara roda empat. Yang banyak kita temukan di jalan, untuk kembang empat urangannya untuk mobil. Mobil itu masyarakat kita belum terlalu familiar, ataupun memahami apa itu sabuk keselamatan. Jadi tetap kita himbau dan kita edukasi bahwa sabuk keselamatan itu untuk menjaga keselamatan kendaraan, penumpang kendaraan roda empat di jalan. Kemudian beda motor itu masih ada, biar tidak menggunakan helm, namun cara umum sudah bagus. Kanit Regeden Satlantas Polres Landak, Ibda Inyoman Astika mengimbau masyarakat tertip berkendara, terutama menggunakan helm pada penggundara sepeda motor, demi meminimalisir cedera fatal jika terjadi kecelakaan.